Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID So, seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan beberapa saham teman-teman ya Dua hari kita off karena nyepi dan hari ini kita bahas IHSG lagi ya Sebelum kita lanjut ke pembahasan, diselamar on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya Ini murni adalah analisa saya pribadi Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing Nah, yang pertama kita bahas IHSG IHSG hari ini terkoreksi ya 0,41% ditutup di level 6928 Nah, foreign flow hari ini di index keceng banget 2, sekian triliun Dan penopang index naik hari ini masih sama sektor finance dan energi Itu adalah 2 sektor yang menopang index naik Jadi sektor-sektor lainnya mayoritas masih melemah teman-teman ya Nah, untuk minggu depan gimana? Nah, sebenarnya view saya masih bullish teman-teman ya Tapi akan lebih baik kalau menurut saya IHSG itu sidebase dulu, koreksi dulu pindah pendek ya Baru nanti lanjut naik teman-teman Karena 2 sektor penopang index dari segi finance dan energi itu udah naik gila-gilaan Jadi ada potensi ya untuk koreksi dulu Nah, saham pertama yang akan saya bahas adalah seorang antam Oke, antam hari ini dia kembali menunjukkan naikannya Nah, antam ini sendiri pertama kali kita bahas di sini Kita masukkan kuasa semingguan, kita sarankan beli di sini Waktu dia koreksi dengan volume kecil Nah, buat teman-teman yang udah koreksi, udah beli di sini Ini sahamnya masih bagus teman-teman ya Nah, terakhir kali kita bahas di sini Di sekitaran ini Di sini kita bilang akan sangat wajar untuk antam itu koreksi dulu Nah, di situ kita sarankan untuk set release of di under 2100 Ternyata, ternyata ya Ternyata dia nggak membentuk handle balut Tapi malah lanjut naik teman-teman ya Malah lanjut naik dan hari ini dia kembali naik dengan volume gede Naik hampir 7% ya dengan volume gede Jadi antam so far masih menarik teman-teman ya Masih layak untuk di hold Nah, tapi apakah dia akan lanjut naik menurut saya? Enggak Menurut saya enggak Menurut saya agak wajar kalau dia koreksi dulu Nah, di sini ada resisten di sekitar 2500 Dan juga ada resisten yang cukup kuat di 2700 Oke Nah, di sini ada dua resisten Yang pertama di 2500 Kemudian di 2700 itu resisten yang cukup kuat Jadi untuk antam Ada potensi dia akan mentok dulu Antara 2500 atau 2700 Nah, kalau dia mentok di sini Itu bagus ya Itu bagus Maka ada potensi dia membentuk pattern inverter hidden solder Dimana ini akan menjadi Solder kiri Yang ini akan menjadi headnya Yang panjang ini Kemudian ini akan menjadi solder kanan Kalau dia kepentok di 2500 Oke, kalau dia mentok di sini dulu Maka itu bagus teman-teman ya Karena saham yang naik terlalu kencang Itu menurut saya enggak bagus Saya mengenaik terlalu kencang itu Sekali lagi menurut saya enggak bagus Akan lebih Akan lebih baik kalau dia Ada koreksinya Ada konsolidasinya dulu Baru nantinya menurut saya menaikkan Nah Kalau dia kepentok di sini Maka ada potensi dia membentuk handle baru Kalau dia kepentok di sini Maka Ada potensi dia Turun Dulu Membentuk handle juga di sini Dan view-nya Gede banget ya Dan kalau 2700 ini di breakout Last high-nya di 3400 Seharusnya bisa Untuk Antap Oke Ini harusnya bisa Setuh tahun ini Kalau 2700 itu Mampu di break oleh Antap Oke Jadi Ada beberapa kemungkinan Yang pertama Dia Bentok di sini Kemudian membentuk Handle baru Baru lanjut naik Ke sini Atau Dia naik dulu Kemudian turun dan Rebound Nah Kira-kira yang mana yang akan terjadi Saya nggak tahu Ya Saya nggak tahu Jadi Buat teman-teman yang udah beli Set rally stop Buat teman-teman yang baru mau entry Gimana Ini kan sahamnya udah berada di resisten Teman-teman Jadi Buat teman-teman yang baru mau beli Sedikit Tips Dari saya Buat teman-teman yang beli saham yang udah naik tinggi Belinya cicil Bertahap Teman-teman Misalkan Teman-teman mau masuk Saham ini 10 juta Karena sekarang ini udah berada di resisten Teman-teman masuknya 1 juta dulu Ya Kalau dia turun lagi Entry 2 juta Kalau dia turun lagi ke sini Entry lagi Sampai Ini Sampai 2.200 Sebagai Last support Di Antam Ya Antam akan patah trend Jika 2.200 ini Di Jebol teman-teman So far Antam Masih oke Masih Bagus Buat teman-teman yang baru mau beli Tapi sekali lagi Posisinya sedang berada di resisten Teman-teman Jadi Ya Buat teman-teman yang mau beli Di harga sekarang Money management Teman-teman harus bisa atur Kalau teman-teman beli Dengan dana gede Di harga sekarang Kemudian dia korek Sampai sini Teman-teman pasti udah worry Teman-teman pasti udah khawatir Dan Akan ada ketendruan teman-teman Untuk Cut loss ketika dia nyentuh sini Atau Mendekati 2.200 Oke Itu untuk Antam Kemudian berikutnya ada Tins Tins ini Sama seperti Antam Ya Pernah kita bahas Kalau masalah Di sini Waktu dia break double bottom Antara di sini Atau di sini ya Pernah kita bahas Sahab Tins Dan target saya 1.700 Dan Posisi saat ini Tins sedang mendekati 2.700 Nah Di sini ada Penan yang Pernah kita post di Instagram Beberapa waktu lalu ya Kalau masalah Di 3 hari yang lalu Atau 4 hari yang lalu Pernah kita post di Instagram Sahab Tins Kalau Ada penan Dan ada potensi lanjut naik Nah Tins ini Sama dengan Antam Ada 2 resisten kuat Yang Harus Di break out Oleh Tins Untuk lanjut naik Yang pertama Di 1.700 Kemudian berikutnya Ada di 1.770 Nah Seperti yang sudah Saya pernah bahas sebelumnya ya Jika Tins Mampu break out Dari 1.770 Atau 1.780 Maka Potensi Tins itu Mutup gap Di sini Di sekitaran harga 2.350 Sampai 2.250 Sampai 2.300 Harusnya Tins Bisa sampai situ Kalau Dia mampu break out Ini Nah Sama dengan Antam Tadi ya Posisi sekarang Untuk Tins cut Itu sedang mendekati Area resist Sedang mendekati Area resist Dan kalau dia koreksi Sama dengan Antam Dia ada potensi Membentuk Imported Headed Shoulders Yang gede Di sini Buat potensi Menjadi Shoulder kiri Kemudian ini Headnya Dan kalau dia Kepetok Di 1.700 Ada potensi Dia membentuk Solder Kanan Jadi Strategi saya Masih sama Teman-teman Buat teman-teman Yang mungkin Sudah beli Saham ini Di harga bawah Atau Dimanakun Teman-teman Beli saham ini Yang sudah Profit Set Trailing stock Jangan lupa Set trailing stock Nah buat teman-teman Yang baru Mau entry Money management Harus ketat Dan disiplin Teman-teman Dan menurut saya Sebenarnya View saya Masih pulis Dan seperti yang Sudah pernah saya Bahas beberapa Hari yang lalu Kalau Commodity Supercycle Beneran terjadi Di tahun ini Maka Kenaikan ini Baru dimulai Teman-teman Kenaikan ini Baru dimulai Dan masih ada Ruang untuk Naik lebih tinggi lagi Cuma Seperti yang saya Bahas Apakah saham itu Akan naik terus Kan Tidak mungkin Akan lebih baik Kalau dia Koreksi dulu Entah dia Membentuk Handle baru Atau Membentuk Pattern baru Disini Kita gak pernah Tahu Akan lebih baik Untuk koreksi dulu Baru lanjut naik Daripada Dia langsung Candle nya Jujujujuk terus Maka nanti Koreksinya juga Akan dalam banget Sorry Sorry ya Nah Jadi Strategi saya Di teens Masih sama Eh sama dengan Antam tadi Teman-teman Teman-teman Kalau mau beli Di harga sekarang Itu Cicil Tipis-tipis Tipis-tipis banget Sampai Harga Seribu Lima ratusan Seribu lima ratusan Itu Teman-teman Bisa pasang Sebagai Last support untuk kalau dia jempol 1500, better cut jadi dari harga sekarang ke 1500 itu tinggi banget sekitaran 10% lebih teman-teman itu 10% lebih, jadi strategi menurut saya cicil tipis-tipis kalau mau beli dari harga sekarang kalau mau nunggu koreksi, ya silahkan oke itu untuk teens, kemudian ada TAPG nah TAPG ini juga udah sering kita bahas, dan pernah kita sarankan beli di sini dan juga pernah kita sarankan beli di area sini, dan inverted hidden source-nya ini udah kecapai dan view besar saya ada double bottom yang gede targetnya itu ke 1000 dan sekarang sedang berada di 9.15 itu merupakan last high dari TAPG ini last high dari TAPG teman-teman ya nah, untuk beli di harga sekarang itu menurut saya tidak tidak bagus teman-teman ya tidak bagus, kenapa pertama ini resisten last high dari TAPG kemudian yang kedua target dari double bottom ini juga udah udah dekat teman-teman sedangkan resikonya tinggi nah, kalau kita ke time frame lebih kecil ya kita taruh satu jam ini ini sahamnya naik kencang tanpa ada konsolidasi jadi menurut saya TAPG ada ruang untuk koreksi dulu ya ada ruang untuk koreksi dulu entah dia membentuk candle baru atau gimana saya gak tahu ya I think everyone doesn't know about that jadi buat teman-teman yang udah beli di bawah udah beli di sini entah beli di sini atau di sini teman-teman set trilling stop trilling stop di mana terserah kalian asal jangan sahamnya sampai rugi ya itu inti dari trilling stop nah, buat teman-teman yang baru mau entry akan lebih baik ya untuk mengundi konsolidasi terlebih dahulu baru teman-teman entry nah, view saya sebenarnya masih masih panjang teman-teman masih panjang nanti ketika dia nyentuh seribu masih ada ruang untuk naik entah sampai mana saya juga gak tahu tapi untuk beli di harga sekarang untuk FOMO di harga sekarang itu menurut saya sangat beresiko ya sangat beresiko jadi ya buat teman-teman yang ketinggalan atau belum entry tunggu dia koreksi dulu ya koreksi sampai mana saya gak tahu juga supportnya ada di 800 ya supportnya ada di 800 jadi kalau dia sampai koreksi ke sini apalagi koreksi dengan volume yang kecil-kecil maka itu sangat layak untuk dipelih teman-teman ya oke ditutup ketika TAPG kemudian ada LSIP LSIP juga udah pernah sering kita bahas pertama kita kita rekomen bahaya itu disini di 1200-an dan view saya waktu itu disini ada double button kemudian kalau itu kemudian view besarnya ada cap line handle yang gede dengan neckline dia 1500 dan sudah di break sebenarnya 1500-nya maka TAPG eh sorry maka ini LSIP menurut saya ada ruang kenaikan yang cukup tinggi ya masih cukup tinggi untuk ruang kenaikannya 2000 ya target dari cap line handle yang besar itu di 2000 nah tapi apakah layak untuk dibeli di harga sekarang formual di harga sekarang menurut saya akan sangat beresiko teman-teman ya akan sangat beresiko dia memang baru-baru breakout teman-teman memang dia baru breakout dan breakoutnya juga dengan volume gede tapi ini susahannya udah naik tinggi ya udah naik tinggi jadi kalau dia koreksi itu menurut saya wajar area area belinya itu disini mendekati 1400 ini ada support kalau dia koreksi sampai sini teman-teman bisa beli mendekati 1400 jangan teman-teman belinya di 1400 saja mendekati 1400 teman-teman udah boleh cicil ya dengan last support itu di sekitaran 1320 nah strateginya itu sama dengan saham-saham yang saya bahas tadi teman-teman ya kalau teman-teman takut ketinggalan ya misalnya takut ketinggalan dan mau FOMO di harga sekarang itu belinya tipis dulu dengan load yang kecil nah kalau disini dia berlanjut naik teman-teman bisa averaging up bertahap averaging up bertahap tipis-tipis kalau dia turun sampai area LNT kita maka teman-teman bisa averaging down dengan load yang lebih gede kalau di harga sekarang itu menurut saya agak beresiko teman-teman ya agak beresiko dan ada ada ruang dia untuk koreksi dulu karena sahamnya sendiri udah naik kenceng ya dan ada Indy nah Indy sering kita bahas juga ya terakhir kali kita bahas kalau masalah disini ya disini disini kita bilang ada ruang untuk koreksi menyentuh trendline-nya ini atau kesini tapi dia langsung rebound tapi dia langsung rebound langsung break last high-nya dengan volume gede posisi saat ini posisi saat ini Indy itu sedang berada di resisten dia hari ini nyentuh resisten psikologis di 3000 sekaligus nyentuh resist dari Fibonacci Golden Ratio sekaligus dia nyentuh resisten Fibonacci dari Golden Ratio teman-teman nah melihat candle yang naik seperti ini naiknya signifikan dalam waktu yang singkat menurut saya ada ruang untuk ini koreksi dulu ya koreksinya sampai mana kita lihat nanti kita belum tahu ya mau koreksi sampai mana tapi apakah dia akan koreksi everyone doesn't know about that ya sekali lagi everyone doesn't know about that apakah ini besok akan koreksi atau tidak everyone doesn't know about that tapi alangkah baiknya kita sebagai trader untuk bersiap-siap ya untuk bersiap-siap dengan segala kemungkinan yang terjadi jika ya jika teman-teman udah beli waktu saya pertama rekom buy dia pas break ini volume biasanya ini maka teman-teman saat ini bisa leha-leha set rally stop dimanapun teman-teman bisa ini view saya masih akan bulis 3.000 4.000 5.000 harusnya bisa di tahun ini teman-teman ya nah apakah dia akan langsung naik ke situ kan gak mungkin teman-teman seperti yang saya bahas tadi kan gak mungkin saham itu akan naik terus tanpa koreksi jadi kalau buat teman-teman yang belum mau entry untuk saat ini ya sebaiknya teman-teman jangan fomo kita cari area entry yang baru area entry di baru dimana kalau kita ke time frame yang lebih kecil ke time frame 1 jam sorry ya nah disini ada support di ini itu di sekitar 2.700 sekaligus ada gap yang belum tertutup di sekitar 2.700 dan juga di 2.000 ini 2.540 kalau kita time frame yang lebih kecil disini ada 2 support yang kemungkinan akan disentuh ini kalau dia koreksi ya kalau dia kalau dia gak koreksi gimana buat teman-teman yang belum entry ya sama seperti antam dan teens tadi yang takut ketinggalan cicil dulu tipis-tipis aja jangan banyak-banyak jangan sampai setengah porsi tipis 20% porsi dulu atau 10% porsi dulu karena posisi sedang berada dari sisa teman-teman buat teman-teman yang mungkin penasaran FOMO saya bisa nih saya harus entry entrynya dengan dana yang kecil dulu yang kecil dulu kalau emang dia naik averaging up tipis lagi averaging up terus tipis kalau dia turun maka teman-teman bisa averaging down dengan lot gede selama dia belum patah trend ini patah trendnya jauh banget ini ini last support kita bisa pakai 2300 sebagai last support so far sih indie masih bagus batu barak juga lagi booming terus indie juga lagi peralihan dari batu barak ke green energy jadi sentimen positif di indie ini bagus banget ya dan menurut saya tahun ini paribu-lima ribu harusnya bisa untuk indie cuma cuma itu gak mungkin kesentuh dalam waktu 1-2 minggu atau 1-2 bulan akan ada banyak tantangan akan ada koreksi dulu kalau menurut saya pribadi ya kalau dari view saya pribadi oke itu untuk indie ini kemudian kemudian ada doid doid ini pernah kita bahas disini kemudian pernah kita bahas disini lagi dan view saya waktu itu ada double bottom yang gede bottom pertama bottom kedua dan targetnya udah kecapek nah posisi saat ini untuk indie dia sedang berada di area resistance ini resistance yang cukup kuat dan belum mampu di break oleh indie ya sorry oleh doid ya posisi saat ini ini resistance yang cukup kuat ada area supply yang cukup kuat dan beberapa hari terakhir dia udah beberapa channel ya belum mampu lewat dari ini jadi doid menurut saya ada ruang untuk koreksi dulu ya koreksi dulu istirahat dulu jadi buat teman-teman yang udah beli jangan lupa set railing stop buat teman-teman yang belum beli jangan fomo ya kalaupun teman-teman mau maksa beli seperti plan saya tadi belinya dengan road sedikit dulu ya dengan road yang sangat tipis kemudian kalau dia lanjut naik ya derahkan itu kalau dia turun teman-teman bisa averaging out averaging down bertahap di support-support berikutnya so far sih batu bara commodity itu view saya masih bullish ya masih bullish apalagi dengan perang rusia kemudian moex ya moex itu indeks rusia yang dikeluarkan dari MSCI dan itu menurut saya membuat foreign atau ya foreign masuk ke Indonesia dengan cukup besar dan itulah sentimen mengapa beberapa minggu terakhir itu foreign flow kenceng banget ya foreign flow kenceng banget dan itu menurut saya karena moex itu ya indeks rusia itu dikeluarkan dari MSCI dan mereka mencari alternatif dan alternatif yang terbaik menurut mereka mungkin ada di Indonesia that's why yang menopong indeks naik beberapa hari ini adalah big caps dan energi teman-teman ya karena ya itulah mainan dari foreign kalau saham-saham yang dibandari lokal mayoritas masih stagnan oke sekian ya untuk pembahasan kita hari ini semoga bermanfaat ya selamat malam selamat berakhir pekan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati